Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Kembali berjumpa lagi dengan saya Ahmad Fattahila Di channel NLP Seperti Walomotivasi Dan pada video kali ini Kita akan meneruskan pembahasan Mengenai presupposisi NLP Atau asumsi-asumsi Yang dijadikan landasan berpikir Oleh para praktisi NLP Nah apa saja Beberapa asumsi atau presupposisi ini Mari kita bahas Intro Oke teman-teman mari kita bahas Yang pertama adalah Jika apa yang Anda lakukan tidak bekerja Lakukan hal lainnya Nah ini menjadi sebuah pemikiran mendasar Bagi praktisi NLP Bahwasannya harus bersikap fleksibel yang tinggi Jadi jika apa yang kita lakukan itu tidak bekerja Maka lakukan hal lainnya Dalam arti kalau kita mencapai suatu hal Menggunakan cara A Ternyata cara A ini tidak berguna Atau tidak bekerja untuk kita Maka kita harus mencari alternatif cara yang lain Supaya mendekatkan hasil yang kita inginkan Nah dalam hal apapun sesungguhnya Sikap fleksibel ini sangat dibutuhkan Untuk melakukan sesuatu agar lebih efektif Lebih efisien Dan mencapai apa yang kita inginkan Harus bersikap fleksibel Dalam banyak hal Seperti yang pernah dikatakan oleh Albert Einstein Yang kurang lebih seperti ini Yang dinamakan kegilaan adalah Jika seseorang melakukan suatu hal Hanya dengan satu cara Dan mengharapkan sebuah hasil Nah kurang lebih seperti itu Maksudnya adalah Bila kita ingin mencapai sesuatu Atau melakukan suatu hal Tetapi tidak ada hasil yang kita harapkan Oleh karena itu Kita harus mencari cara lainnya Mencari berbagai macam alternatif cara lain Yang sekiranya mendekatkan Pada hasil yang kita inginkan Ya contohnya seperti Sebuah kisah ya Yang sering disampaikan oleh Para motivator itu Ada sebuah lalat yang terjebak di dalam rumah Lalat itu mencari jalan keluar Dengan cara menabrak kaca jendela Terus seperti itu Ditabrak terus Tidak ada selesainya Dan berharap Dia bisa keluar dari rumah itu Bila lalat itu mau berpikir Lebih jeli Sayangnya lalat tidak bisa berpikir Ya lalat itu mencari jalan lain Yang sekiranya Ada celah untuk bisa keluar Nah itu penggemarannya Seseorang yang tidak fleksibel Yang tidak melakukan banyak cara Untuk mencapai suatu hal Maka Boleh jadi Cara yang kita lakukan itu Tidak efektif Maka kita harus Mencari cara lain Gitu Karena kalau dipasakan Terus menerus Bisa jadi Kita akan berhasil Tapi lelahnya bukan main Ya capeknya bukan main Hanya membela-melai Satu cara saja Supaya berhasil Nah Jadi kita harus berpikir Terbuka Untuk mencari jalan lain Atau cara-cara yang lain Metode-metode yang lain Yang sekiranya Bisa mencapai Sesuatu yang kita inginkan Dalam konteks apapun Dan kalau perlu Cara lain tersebut Haruslah Haruslah lebih efektif Harus lebih efisien Dan harus lebih mudah Nah Idealnya seperti itu Lanjut Kita memiliki sumber daya Dalam diri Untuk mencapai Apa yang kita inginkan Nah Seorang praktisi NLP Berpikir bahwasannya Di dalam diri kita Itu ada sumber daya Yang kita butuhkan Untuk mencapai Apa yang kita inginkan Atau ingin Atau untuk mendapatkan Apapun yang kita inginkan Ya Nah Di dalam buku saya Asyiknya Belajar NLP Itu ada beberapa Tricks Untuk menggali sumber daya Yang kita butuhkan Untuk mencapai sesuatu Atau mencapai Sebuah outcome Ya Di antaranya adalah Sebuah pertanyaan Jika saya Sudah mencapainya Apa saja Hal-hal yang sudah Saya lakukan Nah begitu Jika saya sudah mencapai ini Ya Misalkan mencapai Target Yang ditentukan Jika saya sudah mencapai Target ini Maka Apa saja Hal-hal yang Sudah saya lakukan Nah Itu adalah sebuah Pertanyaan Penggandaian Ya Seumpama Ya Seandainya Begitu Dan itu bisa Menggali sumber daya Dalam diri kita Karena kita Memposisikan diri Sudah berhasil Sudah mencapai sesuatu Kemudian kita berpikir Apa saja langkah-langkah Yang sudah saya lakukan Untuk mencapai ini Begitu Nah Kemudian ada cara lain Untuk Menggali sumber daya Dalam diri kita Yaitu dengan cara Mengingat suatu peristiwa Yang dulunya Kita pernah berhasil Dulunya kita pernah Melakukan sesuatu Kemudian Ada hasil yang Kita harapkan Atau Kita dulu pernah Berprestasi Ya Dalam hal lomba Maka hal itu Setidaknya Bisa kita Gali lagi Atau perasaan menangnya Dalam berprestasi Atau perasaan senang Ketika kita mencapai sesuatu Maka itu bisa digali lagi Diperkuat Dan kita gunakan Untuk saat ini Untuk mencapai Apa yang kita inginkan Dalam konteks yang lain Begitu Terima kasih telah menonton